Hai, selamat datang di episode kedua podcast MKN, Mari Kulik Notaris. Masih jadi kelanjutan dari episode sebelumnya, dimana udah dibahas tentang apa sih cyber notari itu. Di podcast episode kedua ini, kita akan mengulik lebih dalam mengenai bagaimana penerapan cyber notari dalam praktiknya. Dipandu oleh gue, Beatrice Crestella, yang pada kesempatan ini ditemani oleh dua narasumber notaris keren, yaitu Faradila Utami dan Nabila Suraya. Oke, mungkin bisa banget nih kepada Dila atau Nabila untuk memperkenalkan diri atau say hi dulu kepada teman-teman pendengar. Halo teman-teman pendengar semua, kenalin. Gue Nabila dan gue adalah salah satu notaris dari salah satu kantor notaris di Jakarta Selatan. Oke, halo teman-teman, kenalin gue Faradila, bisa dipanggil Dila aja. Dan kebetulan gue di sini satu kantor sama Nabila. Oke, wow, wow. Perasan tuh baru kemarin ya, kita masuk kelas bareng. Ternyata udah pada jadi notaris aja nih. Oke, mungkin langsung aja nih, karena pasti teman-teman pendengar udah pada penasaran. Kalau di podcast sebelumnya udah dibahas tentang apa itu cyber notari dan berbagai permasalahannya, di sini gue mau bertanya tentang gimana sih penerapan cyber notari itu sendiri. Mungkin bisa duluan nih dari Dila. Oke, jadi kalau diomongin soal cyber notari bisa dibilang agak sulit sih. Karena kalau di Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat 3 itu udah mulai ngatur tentang kebolehan menggunakan cyber notari. Tapi di pasal 16 ayat 1 huruf M di Undang-Undang yang sama, justru mewajibin kehadiran notaris dalam pembuatan aktanya gitu. Jadi bisa dibilang belum jelas sih. Oke, oke. Jadi itu mungkin secara umumnya ya. Tapi kalau dari kalian nih, para notaris, kalian tuh mempraktikan cyber notari itu sendiri seperti apa sih? Oke, kalau kita sebagai notaris itu, cyber notari lebih dipakai untuk pertemuan atau konsultasi dari klien aja. Kayak misalnya mengenai perbuatan hukum apa nih yang harus dilakukan terkait kepentingan pribadi dari klien itu sendiri. Jadi kalau misalnya gue bisa ngambil kesimpulan, itu tuh cyber notari tuh lebih ke penggunaan teleconference-nya. Jadi misalnya kayak bisa pakai Zoom, Google Meet, atau bahkan bisa juga lewat email. Yap, ini contoh aja sih. Jadi beberapa kali gue dapet klien yang mau bikin perjanjian pranikah tentang pemisahan harta. Nah, untuk proses konsultasi, pemisahan seperti apa yang mereka inginkan, dan proses drafting-nya, kita ngelakuinnya semuanya lewat teleconference. Oh, jadi pertemuannya secara online gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di podcast episode pertama juga sempat dibahas nih terkait e-signature. Di mana ada perbedaan pemahaman atau penerapan terkait e-signature ini. Mungkin bisa nih untuk menambah sudut pandang baru, kalau dari Dila atau Nabila, sebenarnya gimana sih e-signature ini diimplementasikan? Oke, jadi kalau bahas soal e-signature mungkin perlu tahu dulu nih, apa aja sih macemnya e-signature. Nah, kalau dalam prakteknya sekarang, e-signature itu ada dua macam dilihat dari alat yang digunakan untuk penanda tanganannya. Nah, yang pertama itu yang terverifikasi, dan yang kedua yang tidak terverifikasi. Kalau yang terverifikasi, contohnya bila kita tindak tanda tangan pembuatan rekening bank secara online, itu terverifikasi. Tapi kalau misalnya yang bukan, itu lebih seperti ya di tanda tangan manual lah ya, atau mungkin dalam prakteknya juga sering kolektif tanda tangan melalui Google Form. Pasti ada yang pernah ngelakuin sih. Benar-benar, seperti yang Dila bilang juga, kalau misalnya buat implementasinya nih ya, sebenarnya tuh yang terverifikasi tuh boleh banget dipakai. Karena juga jelas dan terjamin, dan juga membantu di masa serba oleh sekarang nih ya. Tapi terbatas gitu, itu cuma untuk di akta bawah tangan aja. Oke, kalau di kalangan notari sendiri, terlebih dalam menerapkan sabar notari ini, apakah isi nature ini tuh dipakai? Hmm, kalau misalnya ngomongin dipakai atau enggak, kita mesti ngerujuk lagi kalau tadi peraturannya kan belum ada ya. Jadi, seperti yang Nabila bilang, penggunaan isi nature itu lebih dipandang sebagai akta di bawah tangan. Dan kita sebagai notaris, nggak mau kalau misalnya akta yang udah kita bikin, kita maunya jadi akta otentik, kita ngelakuin dengan prosedur yang udah sesuai dengan yang ada. Tapi cuma karena kita pakai isi nature, akhirnya dianggap akta di bawah tangan. Nah, paling kalau mau diakalkan untuk minimalisir ya, notaris itu lebih milih untuk penanda tangannya aja yang secara langsung ini kita dalam prakteknya ya. Terus untuk finalisasi draft itu dan lainnya itu juga kita lebih melakukannya secara online, seperti yang digelasin tadi. Wah, berhubung juga ya ternyata kalau belum ada peraturan yang mengatur secara jelas. Tapi jadi muncul pertanyaan baru nih, Jadi, kalau hanya penanda tanganannya aja yang dilakukan secara langsung, apakah terhadap saksi yang didatangkan, itu akan menyaksikan secara online atau tetap harus datang menghadap? Oke, kalau misalnya untuk saksi, kita lihat lagi ke pasal 16.1, huruf M, undang-undang jabatan notaris tadi ya. Yang dimana disebutin kalau itu, dia mewajibkan kehadiran penghadap untuk hadir saat penanda tanganan, dan juga ada pembacaan akta di depan para penghadap itu. Jadi, kayak termasuk sih saksi tadi itu. Jadi, kalau misalnya kita lihat lagi nih, gue mengambil kesimpulan juga, berarti saksi itu masih perlu datang untuk menghadap dan seperti yang dianjurkan pemerintah pada masa pandemi ini ya. Jadi, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Oke, berarti tetap saksinya harus tetap datang ya. Wah, menarik juga nih pembahasan kita saat ini. Jadi, sebenarnya kalau dapat disimpulkan dari apa yang sudah dibahas tadi, penerapan cyber notary ini masih mengalami kesulitan karena adanya kekosongan hukum. Dan penerapan cyber notary ini lebih kepada pengadaan telekonferensi dengan klien. Dan untuk isiknya, car, ini dilakukan hanya untuk akta bawah tangan dan harus terverifikasi. Jadi, untuk sertifikasi oleh notaris itu belum bisa dipakai ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Dila dan Mabila atas informasinya. Semoga topik podcast kali ini bisa menemukan pembahasan teman-teman pendengar sekalian. Kalau begitu, sampai jumpa. Bye-bye.